Intro Anda masih di Warta Kota Siang Satu dari lima tersangka pengeroyokan di desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang ditangkap petugas reskrim Polsek setempat Meski sempat buron lima bulan lamanya, pelaku ditangkap sepulang dari Madura di rumahnya Inilah pelaku penganiayaan atas nama Suliono warga dusun yang rancah desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang Tersangka diamankan petugas reskrim Polsek Sumber Pucung usai melakukan penganiayaan terhadap Yoga Saputra warga desa ngebruk Sumber Pucung Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega menghajar korban hingga pingsan usai pesta miras jenis arak pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu bersama lima orang temannya Meski korban tak pernah berselisih paham dengan lima pelaku korban justru dihajar hingga tak sadarkan diri Diduga, penganiayaan itu terjadi karena lima orang pelaku teler berat usai mengonsumsi miras oplosan Jadi neurologisnya yang pertama, jadi pada awal Oktober 2015 itu pelaku melakukan minum minuman keras atau pesta minuman keras ketika korban melewat, lewat di depan para pelaku ini tersangka atas nama Semin, menghentikan, kemudian melakukan pemukulan korban melarikan diri, kemudian dikejar, ketangkap lagi, kemudian dipukul secara beramai-ramai Usai menganiaya korban, pelaku kabur ke Madura sementara satu teman orang Suliono bernama Semin sudah dulu mendekam di LP Lewakwaru, Kota Malang Hingga kini, polisi masih memburu tiga teman Suliono yang terlibat penganiayaan hingga korban mengalami luka serius Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Yoga Kiswara, MHTV, Kabupaten Malang